baik kita lanjutkan kembali pembahasan soal nomor 2 yaitu yang bagian C untuk bagian C ini bagian C soal C yang ditanyakan adalah temperatur dari material cladding temperature of cladding kita gunakan heat division equation dimana tidak terdapat heat generation artinya kita tuliskan sebagai 1 per R D, D, R dikalikan R ini kita tulis K nya adalah KC itu pada heat conductivity pada cladding ini adalah DT per D, R ini sama dengan 0 ini adalah sebagai persamaan yang pertama nah ini kita selesaikan persamaan ini kita integralkan per trali ini kita integralkan maka kita dapatkan ini adalah DT C ya dibagi DR ini akan sama dengan C1 C1 adalah sebuah konstanta dibagi dengan KC yaitu adalah thermal conductivity nya dari cladding dikalikan dengan R atau jari-jarinya kemudian kita integralkan lagi nah ini kita dapatkan TC ini akan sama dengan C1 dibagi KC ini ada lon R ditambah C2 oke jadi ini adalah persamaan kedua dan ketiga ya nah selanjutnya kita gunakan pada syarat pada batasnya atau boundary condition condition BC ya nah pada batasnya atau boundary condition ini TF temperatur pada fuel di posisi jari-jari RF tentu akan sama dengan temperatur pada cladding di jari-jari RF juga nah sehingga disini kita akan memiliki persamaan 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 nya adalah persamaan nya adalah nah ini dari persamaan apa foyer law ya min K F D T F per DR dimana R nya itu sama dengan RF ini akan sama dengan minus KC DTC dimana DR itu R sama dengan RF ini adalah persamaan yang keempat nah kemudian tentunya juga nah ini pada saat permukaan luar ya permukaan cladding atau pada saat T T C sama dengan RC nah ini kita dapatkan minus KC DTC di per DR pada R sama dengan RC ini akan sama dengan ini ya minus H T C R C min T infinit nah ini adalah persamaan yang ke 5 nah setelah kita dapatkan persamaan 4 dan 5 kita perlu mencari nilai eh maaf ini positif ya ini positif oke kita perlu mencari disini kita akan mencari nilai C1 nah bagaimana kita mencari nilai C1 nah disini kita gunakan nah ini kita gunakan persamaan 4 dengan substitusi nilai ini ya DTC per DR dari persamaan 2 sehingga ini kita dapatkan nah ini adalah min K F DTF DR pada saat R sama dengan RF ini akan sama dengan minus KC C1 dibagi KCRF ini habis ini habis nah kemudian yang ini persamaan yang sebelah kiri ini ini sama ini bisa kita tuliskan ini adalah persamaan via low kita dapat tuliskan menjadi bentuk heat flux dimana heat flux nya ini sudah kita tentukan pada soal B yaitu adalah Q.RF bagi 2 oke kita atur lagi posisinya apa ini gak mau oke kita tuliskan ini adalah Q.RF bagi 2 kemudian sama dengan C1 ya sorry ini mestinya minus ya minus C1 dibagi RF sehingga nanti kita dapatkan nilai C1 ini sama dengan minus Q.RF kuadrat dibagi 2 nah ini adalah persamaan yang nomor 6 nah sekarang kita sudah dapat nilai C1 kita perlu mencari nilai C2 ya mencari C2 ini kita gunakan persamaan 5 ya persamaan 5 kemudian kita substitusi nilai dari TC pada saat RC yang pada persamaan 3 nah sehingga ini dapat kita tuliskan kembali ya disini adalah ini minus KC DTC per DR ini pada R sama dengan RC ini sama dengan H TCRC ini R nya besar maaf RC min T infinit yang nilai yang sebelah kiri ini kita sudah tahu bahwa DTC per DR pada saat RC itu sama dengan minus C1 per RC ya maka ini akan sama dengan H ini TCRC nya kita substitusi dengan persamaan 3 maka kita dapatkan C1 per KC dikalikan dengan lon RC ditambah C2 minus T infinit kemudian kita substitusikan nilai C1 nya sehingga kita dapatkan ini adalah Q dot RF kuadrat nah dibagi 2 RC H nya kita pindah ke ruas kiri ini jika dikalikan dengan H ini akan sama dengan ini substitusi nilai C1 nya juga sehingga dapat kita tuliskan disini adalah Q dot nah ya Q dot RF kuadrat dibagi 2 R sorry dibagi 2 KC dibagi 2 KC ini adalah lon RC C ditambah C2 minus T infinit oke disini kita perlu mencari C2 artinya semuanya kita pindah ruaskan ke sebelah kiri sehingga nantinya kita dapatkan nilai C2 nah ini sama dengan sorry ini negatif ya ini adalah Q dot RF kuadrat dibagi 2 RC H nah ini positif ditambah Q dot RF kuadrat I bagi 2 KC dikalikan lon RC ini ditambah T infinit nah ini sudah kita dapatkan nilai C2 nya nah sehingga nah ini sehingga ini persamaan 3 ini dapat ditulis menjadi TC ini sama dengan awalnya kan ini ya C1 KC lon R ditambah C2 ini dapat kita tuliskan dengan mensubstitusikan semua nilainya maka C1 nya sama dengan ini minus Q dot RF kuadrat dibagi 2 KC kemudian dikalikan lon R nah ini ditambah C2 nya adalah ini ya Q dot RF kuadrat per 2 RC kali H ditambah Q dot RF kuadrat dibagi 2 KC dikali lon RC baru ditambah C infinit nah ini nilai C2 nya nah kemudian kita lihat suku pertama dan suku ketiga ini dapat kita gabungkan ini tandanya minus ya yang suku pertama sedangkan ini tandanya positif maka disini TC nya dapat kita tuliskan menjadi Q dot RF kuadrat nah ini dibagi 2 RC sorry dibagi 2 KC ya dibagi 2 KC lon ini RC per R ya baru ditambah Q dot RF kuadrat dibagi 2 RC kali H ditambah T infinit nah pada kasus dimana ini pada kasus nilai R nya ini sama dengan RC atau R cladding ini dapat kita tuliskan ya ini jadi RC yang suku yang ini jadi RC suku yang pertama ya sehingga suku pertama itu akan hilang ya karena lon 1 itu sama dengan 0 sehingga akhirnya bisa kita tuliskan menjadi Q dot ini RF kuadrat dibagi 2 RC kali H ditambah T infinit nah selanjutnya tinggal kita masukkan seluruh nilainya nah ini TC nya ini kita masukkan ya tadi Q dot nya adalah 3,2 kali 10 pangkat 8 W per meter kubik ini dikalikan dengan 4,095 kali 10 pangkat minus 3 meter ini dikuadratkan kemudian ini dibagi 2 kali RC nya adalah 4,75 kali 10 pangkat minus 3 meter dikalikan dengan H nya adalah 34 kali 10 pangkat 3 ya jadi W per meter kuadrat kelvin ini baru ditambah dengan 315 derajat celcius nah jika dihitung nanti nilai TC nya kita dapatkan adalah 331 koma 61 derajat celcius oke ini adalah yang pertanyaan yang C nya nah sekarang pertanyaan yang D nya jadi yang D ini kita mencari berapakah temperatur pada titik tengah si fuel atau disini kita mencari yang D nya ini adalah T pada saat centerline ini berapa oke kita selesaikan disini kita tahu bahwa delta T cladding nah ini ini sama dengan TF min TC ini sama dengan Q dot RF kuadrat dibagi 2KC lon RC per RF nah ini adalah nilai dari T cladding nya sehingga kita perlu dapatkan nilai TF nya TF nya itu sama dengan TC ini nah ini baru ditambah dengan Q dot RF kuadrat dibagi 2KC Milan RC per RF ini kalau kita masukkan seluruhnya kita dapatkan nilainya adalah 362,23 derajat celsius ini baru TF nya nah selalu kita masukkan pada solusi soal pertama ya kita tahu bahwa delta T fuel itu sama dengan T centerline min TF artinya disini TCL nya ini sama dengan delta T fuel ditambah TF nah ini hasilnya adalah 841,35 derajat celsius oke disini saya ada sedikit catatan bahwa hasil TCL ini sebenarnya realnya ini terlalu rendah kenapa karena biasanya suhu di tengah itu bisa sampai 2000 derajat celsius kenapa bisa dapat hasilnya yang tidak sesuai dengan keadaan real nah ini karena tadi di soal ini kita mengabaikan adanya satu material lagi yaitu peran udara gas ya biasanya ada gas gap yang diisi oleh bahan helium dia sangat tipis diameternya sangat kecil ketebalannya nah itu cukup berpengaruh untuk mendinginkan sehingga kalau kita hitung nanti kalau keseluruhannya itu mestinya dia mungkin hasilnya itu sekitar ya hampir mendekati 2000 derajat celsius karena kita ini kita abaikan kasus ini maka hasilnya hanya dapat 841,35 derajat celsius baik itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih sudah menjimak video-video pembahasan soal saya selamat menikmati